وَإِذَا أَصَنِي عَبْدِ Kalau seumpama seorang hambaku telah bermaksud kepada aku لَا عَنْتُ Aku لَا عَنَتِي Apa artinya لَا عَنَتِي Apas itu لَا عَنَتِي itu artinya kata ulama أَلْبُعْدُونَ رَحْمَتِ اللَّهِ Jadi dijauhkan pada rahmatnya Allah Ta'ala Apas Mau kerja Apas Mau pulih modal Apas Bangkrut dan sebagainya Sebabnya apa? Kata Allah Ta'ala إِذَا أَصَنِي عَبْدِ سَخَدُّ عَنِي Ketika seorang hamba daripada hambaku itu telah berbuat maksiat Kepadaku Aku akan murka kepadanya Dan ketika aku murka kepadanya Aku akan لَا عَنَتِي Dan ketahui lah Bahasanya لَا عَنَتِي Akan sampai keturunannya yang ketujuh Nah disini makanya hati-hati Kenapa Nabi kita Muhammad SAW bersabda Bahasanya تَخَيَّرُ لِنُتَفِكُمْ فَإِنَّ الْإِرْقَ دَسَّاس Hati-hati Kalian di dalam memilah-milih Calon tempat rahim Tempat janin kalian Kenapa rahim itu Keturunan itu sangat berpengaruh Nah karena keturunan yang terbaik itu adalah keturunan para ulama Keluarga para ulama Nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga Tentunya setelah keluarga Nabi kita Muhammad SAW Anak cucunya Lalu para ulama Lalu para soleh Lalu mereka yang bertakwa dan sebagainya Nah kenapa demikian? Karena mereka itu adalah orang yang bertakwa Jadi Sehingga Allah ciptakan banyak malaikat Untuk apa? Supaya kita meyakini Uyah memang besar Allah Ta'ala Memang agung Allah Ta'ala Memang berkasa Allah Ta'ala Memang maha kaya Allah Ta'ala Kenapa? Allah Ta'ala Memang memori yang Allah ciptakan pada manusia Nggak bisa menjangkaunya Sulit Tapi ketika Allah ciptakan Tanda-tanda keagungan dan kebesarnya Mudah untuk kita itu melihat Dan bertakwa kur Bahwasannya sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha-maha-maha Seperti sifat-sifatnya yang Tercantum di dalam asmaul fuzna dan sebagainya Nah itu Nah oleh karena pula Maka kita gambarkan begini Kita punya anak dua Satunya Bakti kepada kita Nggak pernah melawan kepada kita Nggak pernah membantah kepada kita Hormat kepada kita sebagai orang tua Apapun yang kita perintahkan Dia laksanakan Apapun yang kita larang Dia menjauhi Sementara satunya kebaikannya Nggak pernah menghormat Selalu membantah Selalu dia itu mencemoh Selalu menghina Selalu mencelah Akal pikiran manusia yang mana Yang bisa digunakan Bahwasannya kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Atau Ayah itu Akan senang Cinta Mengasihi Menyayangi Sama persis Sama Seperti anak satunya itu Kalau standarnya Kita berdoa Sampai kita berdoa Sampai kita minta doa Kepada orang soleh Sampai kita itu berziaroh Kemakam-makam Para wali sebagainya Semua Yang menentukan siapa? Allah Kekayaan yang selalu kita minta Siapa yang memberikannya? Allah Kesehatan yang selalu kita nantikan Dan kita meminta kepada Allah Sampai kita sodakut setiap hari Supaya kita sehat terus Siapa yang memberikannya? Allah Begitu pula sebaliknya Orang senang Bahagia hidupnya Siapa yang memberikannya? Allah Kita mengharapkan jodoh Untuk anak-anak kita Jodoh yang baik Siapa yang memberikannya? Allah Kita yang memerlukan kepada modal Untuk membuka usaha Siapa yang memberikannya? Allah Semuanya Allah Sekarang bagaimana mungkin? Allah akan memberikan Kepada seorang hamba Yang selalu bermaksiat kepadanya Kalau sumpah diberikan kepadanya Padahal dia orang yang bermaksiat kepadanya Berarti itu adalah Bentuk daripada istidroj Jadi jangan sampai kita itu salah paham Karena apa? Ini banyak digunakan senjata oleh setan Untuk menjerumuskan orang lain Itu lihat tuh Dia itu gak pernah sholat tapi berkah Dia itu gak bakti makhluk tua tapi berkah Banyak harta dan sebagainya Eh salah itu bukan berkah itu Karena itu tidak membagiakan Silahkan masuk ke dalamnya Bahagia itu bukan terkait dengan materi Sama sekali Bahagia itu bukan materi Bahagia itu bukan jabatan Bahagia itu bukan ketampanan Bahagia itu bukan kecantikan Bahagia itu bukan Sebuah usaha Yang fenomenal Enggak Bahagia itu Rasa Perasaan di dalam hati kita Itu bahagia Orang gak punya Allah berikan kebahagiaan Orang kaya Juga bisa Allah berikan kebahagiaan Karena kebahagiaan itu adalah Sebuah anugerah Allah Yang sifatnya standar Sama seperti air Semua minum air Orang miskin bisa minum air Gak punya uang Bisa minum air Yang kaya raya Harus minum air Bukan hanya orang kaya minum air Bukan hanya Orang yang mau punya jabatan Minum air Semuanya minum air Sama Kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh semuanya Tapi Kebahagiaan yang sesungguhnya Tidak akan diberikan Kecuali kepada mereka Yang taat kepadanya Nah disinilah Koncinya Pembeda Antara Keapesan Dan keberkahan Karena berkah sama apes itu Kebalikannya Kalau gak berkah ya apes Terima kasih